Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irensyah mengapresiasi Bank Rakyat Indonesia BRI Wilayah Aceh dan Otoritas Jasa Keuangan OJK Aceh yang telah menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat kurang mampu terdampak COVID-19 di bumi serambi Mekah. Apresiasi tersebut disampaikan oleh PLT Gubernur usai menerima data tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa dikenal dengan dana corporate social responsibility CSR dari Wawan Ruswanto selaku pemimpin wilayah BRI Aceh dan Aulia Fadli selaku kepala OJK Aceh di ruang tengah Meligo Gubernur Aceh Selasa 14 Juli 2020. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, BRI dan OJK kembali menunjukkan kepeduliannya, komitmennya dan konsistensinya dalam membangun umat terutama dalam bidang keuangan dan tugas-tugas kemasyarakatan lainnya, ujar Nova. Lebih lanjut, Nova juga mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk secara bersama-sama bergerak mengkampanyekan upaya penjagaan terhadap virus ini. Oleh karena itu, sambung Nova, kita tentu patut bersyukur atas bangkitnya kepedulian terhadap upaya menanggulangi dampak dari pandemik ini. Namun, saat ini kita terus berkampanye tentang bagaimana harus menjalani kehidupan dalam suasana pandemik seperti saat ini. Usai menerima CSR dari Bank BRI, secara simbolis PLT Gubernur langsung menyerahkan bantuan tersebut kepada Geci Gampung Garut, Aceh Besar, dan Geci Gampung Lamcot, Aceh Besar. Secara keseluruhan, dana CSR dari BRI ini akan dibagikan kepada 22 gampung di seluruh Aceh. Dana CSR yang diserahkan oleh BRI dan OJK hari ini senilai 2,01 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 gampung di Aceh akan mendapatkan bantuan sembako senilai 10 juta rupiah per gampungnya. Sedangkan, sisanya akan digunakan bagi upaya penanggulangan COVID-19. Ini tentu bagian dari upaya membangun kepedulian terhadap krisis bahwa saat ini COVID-19 masih menjadi pandemik. Terima kasih atas dukungan bagi pembangunan negeri yang kita cintai ini. Pungkas PLT Gubernur Aceh Terkait dengan CSR, BRI itu sudah melaksanakan CSR beberapa kali di Provinsi Aceh ini. Sampai dengan hari ini kami sudah menyalurkan sekitar 2 miliar. Dan untuk selanjutnya, kami bekerjasama dengan BRI Sariah untuk tetap menyalurkan CSR sesuai dengan kemampuan perusahaan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.